Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya Bertemu lagi dengan Ustazah Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Silahkan saksikan video berikut ya Tangkuman tema 3 Bahasa Indonesia Pagi hari Azan subuh berkumandang Kita wajib segera melaksanakan sholat subuh Ayam berkokok Tanda pagi sudah tiba Pagi hari Ditandai dengan terbitnya Matahari dari sebelah timur Udara yang sejuk Berubah menjadi hangat Hal-hal yang bisa disiapkan pada pagi hari Yaitu mandi pagi Kemudian Sarapan pagi Selanjutnya Berpamitan Untuk berangkat ke sekolah Kemudian Pergi ke sekolah Karena sekarang Belajarnya dari rumah Anak-anak Persiapkan Untuk mengikuti pelajaran Daring dari rumah Siang hari Langit terang dan cerah Udara terasa panas Matahari tampak di atas kepala Sore hari Matahari condong ke barat Sinar matahari mulai redup Matahari mulai terbenam Udara mulai terasa sejuk Kegiatan pada sore hari Bersepeda Menanam bunga di halaman rumah Kemudian bermain sepak bola Dan sore hari juga Anak-anak bisa menyambut Abi pulang dari Bekerja di luar Ada juga Yang membantu Umi di dapur Malam hari Pada malam hari Langit tampak gelap Jika langit cerah Bulan dan bintang Tampak di langit Lampu-lampu dinyalakan Beberapa hewan malam Akan keluar Seperti kunang-kunang Saat meminta bantuan Ucapkanlah kata tolong Dan saat diberikan bantuan Ucapkanlah kata terima kasih Matematika Lambang sebelas Dibaca Sebelat Lambang dua belas Dibaca dua belas Lambang tiga belas Dibaca tiga belas Empat belas Dibaca empat belas Lambang lima belas Dibaca lima belas Lambang enam belas Dibaca enam belas Lambang tujuh belas Dibaca tujuh belas Lambang delapan belas Dibaca delapan belas Lambang sembilan belas Dibaca sembilan belas Dan lambang dua puluh Dibaca dua puluh Angka sebelas Terdiri dari satu puluhan Dan satu satuan Atau Sepuluh Ditambah satu Angka dua belas Terdiri dari satu puluhan Dan dua satuan Atau Sepuluh Ditambah dua Angka dua puluh Terdiri dari dua puluhan Dan nol satuan Atau Dua puluh Ditambah nol Begitu juga Dengan angka-angka yang lain Ya Ya anak-anak Membandingkan banyak kumpulan benda Pada saat kita membandingkan benda Kita akan menemukan Lebih dari Kemudian Kurang dari Dan sama dengan Kita akan bandingkan mobil-mobilan Ada sebelas Dibandingkan dengan Buku tulis Ada dua belas Sebelas Kurang dari Dua belas Kemudian Kita bandingkan kelereng Ada lima belas Dibandingkan dengan Sepidol berwarna Ada dua belas Kelereng Lebih dari Sepidol berwarna Atau Lima belas Lebih dari Dua belas Menjumlahkan bilangan Satu pensil Dua pensil Kemudian Tiga pensil Empat pensil Lima pensil Enam pensil Tujuh pensil Delapan pensil Delapan Ditambah Satu buku Dua buku Tiga buku Empat buku Lima buku Enam buku Delapan ditambah enam Sama dengan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Delapan ditambah enam Hasilnya adalah Empat belas Mengurangkan bilangan Mengurangkan bilangan Satu apel Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Dua belas Dikurang Satu Dua Tiga Empat Dua belas apel Dikurang Empat apel Hasilnya adalah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Dua belas dikurang empat Sama dengan Delapan Alhamdulillah Anak-anak Sudah Melihat Penjelasan Dari Rangkuman Bahasa Indonesia Dan Matematika Semoga Bermanfaat Buat Belajar Di rumah Terima Terima kasih Yang sudah Menimak Video dari Ustazah Silahkan Diulang-ulang Ya Di rumah Semoga Bisa Dipahami Sebelum Kita tutup Marilah Bersama-sama Kita membaca Hamdallah Alhamdulillah Hirabilalamin Dan Doa Penutup Majlis Sampai ketemu pada materi berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah Sampai ketemu